ratusan mahasiswa Stai Ma'arif Sarulangun kamis pagi menggerudu kantor DPRD Sarulangun menuntut DPRD ikut bersama rakyat menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BPM bersubsidi ratusan personel Polri, TNI, dan Sapo PP pun turut mengamankan aksi mahasiswa tersebut aksi ratusan mahasiswa Stai Ma'arif yang menyuarakan ceritan hati rakyat atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai telah menambah penderitaan rakyat setelah dua tahun dilanda pandemi minyak goreng yang sempat langka ditambah dengan kenaikan harga BPM bersubsidi Emrio Akbar, korlap aksi dengan lantang menyuarakan agar pemerintah pusat menurunkan harga BPM karena dampak kenaikan BPM dinilai tidak berpihak kepada rakyat Setelah melakukan orasi di luar pagar halaman DPRD Sarulangun yang dikawal ketat mahasiswa dipersilakan masuk ke halaman DPRD untuk menyampaikan aspirasinya dengan satu suara menolak kenaikan harga BPM dan meminta DPRD ikut bersama penderitaan rakyat Fadlan Holik, ketua fraksi PKS DPRD Sarulangun sepakat menolak kenaikan harga BPM dari fraksi PKS akan menyampaikan kepada pemerintah pusat aspirasi yang disampaikan mahasiswa Sarulangun Fadlan hanya minta aksi mahasiswa tidak dilakukan dengan anarkis atau dengan aksi damai Ketua fraksi PKS DPRD Ketua DPD PKS Kabupaten Sarulangun kami pada hakikannya setuju sepakat dengan aspirasi adik-adik semuanya untuk kita teruskan kepada pemerintah pusat untuk menurunkan harga BPM Aksi mahasiswa tidak dapat menembus ruang rapat dalam gedung DPRD sehingga sempat terjadi keributan saling dorong antara aparat dan mahasiswa mahasiswa sempat kesal lantaran pengeras suara sempat hilang sehingga emosi mahasiswa menutuh Selamat Riyadi, Cik TV Melaporkan